Sejarah konflik Hamas dan Fatah yang melahirkan perang saudara Palestina Konflik Hamas dan Fatah terjadi pada tahun 2006 dan terus berlanjut dari satu bentuk ke bentuk lainnya Konflik terutama terjadi di jalur Gaza di mana dua faksi utama Palestina yaitu Hamas dan Fatah terlibat pertikaian Ketegangan mulai terjadi ketika Hamas menenangkan pemilu legislatif dan kemudian Hamas menguasai jalur Gaza Yang mana ketegangan antara Hamas dan Fatah ini mulai meningkat setelah kematian pemimpin PLO Yasser Arafat yang meninggal pada 11 November 2004 Hamas dan Fatah memiliki ideologi yang berbeda Hamas dengan ideologi Islam sedangkan Fatah dengan ideologi nasionali sekular Perundingan ini semakin tajam ketika Fatah dan PLO bersedia berunding bahkan mengakui eksistensi Israel Di antara perundingan PLO Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat yaitu perundingan Oslo Yang hasilnya adalah berdirinya otoritas nasional Palestina PLO pada tahun 1994 Otoritas Palestina ini dipimpin langsung oleh Yasser Arafat Sepanjang kepemimpinan Yasser Arafat Otoritas Palestina telah menjadi perpanjangan tangan Israel Dalam menekan perjuangan gerilyawan Palestina termasuk Hamas Segala bentuk serangan kepada Israel dikategorikan sebagai aksi teroris medan Palestina Berkewajiban membasmi gerakan tersebut Pada Januari 2005 diadakan pemilihan presiden otoritas Palestina Hamas memboikot pemilu ini Dimana pemilu itu dimenangkan oleh Mahmud Abbas Pemimpin Fatah Pasca Yasser Arafat Tapi kemudian Hamas ikut dalam pemilu legislatif pada bulan Januari 2006 Dan berhasil meraup 42,9% suara Hal ini membuktikan bahwa mayoritas rakyat Palestina ternyata mendukung perjuangan Hamas Kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif mengakibatkan terpilihnya Ismail Haniah Sebagai Perdana Menteri Palestina Namun karena selama ini Hamas cenderung melakukan serangan-serangan kepada Sionis Israel Negara-negara barat telah mengkategorikan Hamas sebagai organisasi teroris Apalagi setelah pernyataan Ismail Haniah yang menyatakan bahwa Tidak akan mengakui keberadaan Israel dan akan menghapus Israel dari peta dunia Hamas terus melakukan serangan roket kepada wilayah Israel yang menyasar penduduk sipil Israel Israel membalas serangan itu untuk menyasar dan memburu para pemimpin Hamas di tempat persembunyiannya Ternyata faksi Fatah pun ikut-ikutan menentang Hamas bahkan membunuh tokoh-tokoh Hamas Perang saudara antara keduanya melektus dan menewaskan ratusan orang Puncaknya pada 14 Juni 2007 Presiden otoritas Palestina membubarkan kabinet dan memecat Ismail Haniah Hamas menolak keputusan itu dan tetap menganggap Ismail Haniah sebagai Perdana Menteri Hingga kini Gaza dikuasai oleh Hamas dan tepi barat dikuasai oleh Fatah Sejak bulan Juni 2007 pula Israel memblokade jalur Gaza Terima kasih telah menonton!